Sumba dengan kekayaan budayanya tidak bisa saya lewati. Makanya saat ini saya sedang mengikuti salah satu kegiatan nolapodu yang ada di Kampung Taruh. Ini dapet satu babi, ini ukurannya lumayan gede dan langsung ditombak tadi waktu baru ke jaring. Tanah Marapu, Sumba, tanahnya para leluhur. Tradisi yang dipegang memberi warna dan identitas, termasuk acara Wulapodu yaitu hari perayaan tahunan masyarakat Sumba Barat. Kampung Taruh yang terletak di Walka Bubak, Sumba Barat menjadi tempat meleburnya ribuan warga dari beberapa kampung adat. Sumba dengan kekayaan budayanya tidak bisa saya lewati. Makanya saat ini saya sedang mengikuti salah satu kegiatan Wulapodu yang ada di Kampung Taruh. Lah ini euforianya benar-benar bisa dirasakan dengan beribu-ribu penonton yang ada di sini. Saya jadi gak sabar nih. Wulapodu atau bulan pahit berisi tentang bulan yang penuh larangan. Penamaan ini disebabkan dalam kurun waktu tersebut masyarakat setempat menjalani sejumlah pantangan yang dipercaya dapat menjaga keharmonisan. Sebagai puncak dari ritual ini, masyarakat berkumpul mempersembahkan tarian sukacita dari masing-masing kampung. Nah ini nih yang gak boleh absen dari kegiatan Wulapodu ini yaitu darah popa yang akan memberkati kita apabila kita memberi persembahan. Kemudian kita juga dihibur dengan tarian-tarian seperti menunggangi kuda seperti ini. Darah atau dalam bahasa sumba berarti kuda adalah hewan yang diagungkan. Bentuk penghormatan masyarakat pada kuda ini tergambar dari tarian darah popa. Cerak-cerakan serta warna-warna cerah di sini sangat menggambarkan kegembiraan dan sukacitaan dari penghormatan kepercayaan marapun untuk merayakan hari susu mereka. Kesakralan acara adat ini tergambar tidak hanya dari rangkaian kegiatan, tapi juga pakaian yang dikenakan. Warna-warni cerah kain tenun lengkap dengan tas anyaman menjadi identitas pakaian adat. Tak ketinggalan, hiasan kepala dan juga beragam senjata tradisional nampak pada para penari. Tanah lapang yang dikelilingi makam batu ini menjadi panggung pertunjukan para penari. Masyarakat kampung adat sangat menjaga tempat ini sebagai bentuk warisan megalitikum. Di beberapa sudut, terlihat warga larut dalam tarian sebagai bentuk sukacita. Yang membuat saya sangat kagum di sini, semua yang menari tidak mengenal cuaca. Mau panas dan sekarang mendung, mereka semua tetap menari dengan penuh semangat. Selain darah popa, ada tarian woleka yang dimainkan oleh penari pria dan wanita. Penari perempuan memainkan gerakan anggun dengan selendang. Sedangkan para penari pria menari dilengkapi atribu tombak dan perisai. Saut-sautan serta suara lonceng yang bergemerincing dari penari semakin memeriahkan tarian ini. Tari perang yang menggambarkan pertarungan antar rumah adat ini menjadi simbol ucapan syukur dan penyambutan tamu. Untuk semakin menyembarakan acara ini, musik tradisional Sumba tiada henti mengiringi. Nah, di setiap kegiatan pola podu kayak gini nih, selalu bakalan diiringi dengan musik tradisional. Nah, ini saya nyobain salah satunya namanya gom. Nah, ini meskipun kelihatannya mudah, tapi kita akan main saling beriringan. Jadi, tetap harus benar-benar fokus supaya musiknya enggak kedengeran, enggak enak di telinga. Gong dan kendang atau tambur saling bersaut-sautan menyajikan alunan musik yang indah. Acara adat wala podu terasa kurang lengkap tanpa hidangan khusus hari perayaan. Momen ini menjadi kesempatan tuan rumah untuk menjamu tamu yang datang. Nah, di setiap acara ritual wala podu ini, nah, mama-mama ini pada sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan bagi para tamu-tamu nih. Yang disiapin ini ada belasan ekor ayam ya. Warga yang pergi merantau keluar daerah akan kembali pulang saat wala podu. Makan bersama dengan keluarga besar menjadi momen yang dirindukan. Enak sekali ini, mama, kopinya. Nah, di sini itu emang budayanya setiap ada tamu yang datang, wajib disungguhin salah satunya kopi kayak gini nih. Dan dari tamunya juga tidak boleh ada penolakan. Jadi harus diterima. Setelah tarian Woleka, pertunjukan talokan Noodi menjadi puncak acara wala podu. Tarian ini dilakukan oleh penari pria, lengkap dengan tombak dan perisai. Penari melompati kuburan leluhur dari batu ke batu. Masyarakat adat meyakini tarian ketangkasan ini akan mendatangkan rejeki dari para leluhur. Saya merasa bahagia sekali bisa mendapatkan pengalaman berharga, yaitu melihat secara langsung wala podu yang merupakan salah satu kekayaan budaya negeri kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kendaraan berpacu melintasi desa Palaka Hembi di daerah Sumba Timur. Saya disambut topografi khas dasaran rendah di antara tanah lapang. Dari kejauhan, sumburat hijau pepohonan lontar mulai menghiasi pemandangan. Hari ini saya sengaja datang ke kampung Lai Pori untuk menemui Pak Pela yang merupakan seorang penyadap lontar. Lah, lontar inilah yang nantinya akan saya olah menjadi sesuatu yang pastinya enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah penghasil lontar. Angin kering dari daratan Australia ditambah dengan minimnya cadangan air tanah membuat sedikit jenis pohon yang dapat tumbuh di tanah ini. Hanya jenis pohon dengan tingkat toleransi tinggi terhadap kebutuhan air seperti pohon lontar yang bisa bertahan. Nah, pohon lontar ini ada dua jenisnya. Jadi ada yang berbuah jantan dan betina. Kalau yang buah betina ini yang menghasilkan buah. Nah, ini Pak Pela lagi di atas buat ngambil buahnya. Pak, saya mau lihat buahnya satu boleh? Oke, hati-hati ya Pak. Bagi warga setempat, lontar dianggap sebagai pohon kehidupan karena beragam manfaat dapat dirasakan. Tak heran, aktivitas para penyadap lontar tetap bertahan. Kok bisa? Eh, si Bapak bisa pindah pohon tapi enggak turun dulu. Jadi pindahnya langsung dari atas. Lewat itu tuh, lewat daun-daunnya yang keras itu. Ngeri sekali ini. Pak, hati-hati ya Pak. Mengikat dua pelepah lontar sebagai cara berpindah pohon biasa dilakukan untuk mempermudah pekerjaan. Terlihat sederhana, saya pun tertarik untuk ikut mencoba. Lalu tadi tuh Pak Pela bisa naik pohon ini tuh tanpa alas kaki dan tanpa alat bantu apapun. Padahal nih, ini tajam sekali nih. Tapi saya jadi pengen nyoba nih, karena pakai sepatu jadi aman bro. Ini pegangnya ini kah? Au! Ih, ini pegang tangan aja sakit. Apalagi ini alas, enggak pakai alas kaki nih. Udah lah, nyerah, sakit. Menunjukkan keahlian di atas pohon setinggi lebih dari 10 meter bukan hal berat bagi warga Palaka Hemby. Dengan lincahnya, buah lontar dan nira dipanen. Proses pemanenan nira dilakukan dengan memotong dan menjepit bunga jantan. Setelah menunggu beberapa hari, ketesan nira yang terkumpul akan dipanen. Oke, wah ini banyak sekali ini dalam tiga pohon ini dapet segini pak. Ini tiga pohon dapet segini nih. Nah disini sekarang udah dapet, udah turun segini banyak. Kita mau saring dulu. Biasanya hasil sadapan ini diolah menjadi gula lontar. Meskipun air nira segar juga dapat langsung diminum. Caranya cukup dengan menyaringnya dari kotoran. Nah ini dia buah lontar yang baru aja dipeting sama Pak Pela. Dan ini mau kita belah dan mau kita icipin langsung disini. Bang Imron sini bang. Ini pak. Buah lontar dilindungi oleh sabut keras. Dalam sejarahnya, buah ini seringkali menjadi sumber pangan cadangan dikala kekeringan melanda. Jadi kuku itu kayak jadi sendoknya gitu ya Pak. Ini dia lontar yang masih muda. Ini teksturnya kayak jelly dan ini seger banget rasanya. Kalau yang udah tua kayak kolang kaling. Tapi kalau yang ini beda. Nih kayak di sendokin nih pakai kuku. Seger Pak. Buah lontar tua dapat dipisahkan dengan mudah dari kulitnya. Namun semakin tua tekstur daging buahnya pun semakin keras. Pak buahnya sudah habis. Ini saya mau coba niranya. Boleh kah? Boleh. Oh disaring ya? Terima kasih. Nah ini dia nirah lontar. Kita cobain rasanya. Kuat sekali rasanya seperti ditendang langsung. Ngantuk hilang semua. Apalagi ini panas-panas minumnya kayak gini. Seger langsung melek mata. Setiap harinya tiga pohon lontar dapat menghasilkan satu jerigan air nira. Puncak panen nira lontar ini berlangsung di bulan Juni hingga November. Sebagian besar penyadap lontar di Pulau Sumba ini justru datangnya dari Pulau Sabu. Dan hari ini saya bisa melihat aksi mereka berpindah dari pohon ke pohon. Dan itu benar-benar membuat saya terpukau. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Ini dapet satu babi. Ini ukurannya lumayan gede. Ini ukurannya lumayan gede.